Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana pada episode malam ini kita akan melihat bagaimana reaksi para antagonis setelah gagal membuat Nana membenci dewa Si ular alia pun harus merasakan tanpa para Nana Yang sangat geram dengan semua ulah para antagonis berhati iblis itu yang sangat membagongkan Karena mereka terus-terusan ngompori Nana dan menyebut dewa penyebab Pak Arman dan Budi Anak kecelakaan Kita juga akan disuguhkan dengan alur cerita yang tentunya akan bikin kita baper habis ya guys Karena Nana akan selalu percaya kepada dewa Dan pastinya ini akan membuat rumah tangga mereka akan semakin harmonis dan juga romantis Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat BHS iloper semua yang baru menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bimin berikutnya Terima kasih Nana menuliskan isi hatinya di dalam buku hariannya Kalau dirinya akan berusaha untuk selalu percaya kepada dewa Dan dirinya berharap bisa percaya 100% kepada dewa Sementara di adegan lainnya Pasha akhirnya sepakat untuk bekerjasama dengan perusahaan Cahaya Nandak Karena seperti yang kita tahu di episode sebelumnya Pasha menawarkan kepada Pasha Kalau dirinya siap untuk menjadi investor perusahaan Cahaya Nandak Pasha dan Pasha juga sudah menandatangani surat perjanjian untuk kerjasama tersebut Dan kini 50% saham bu parah menjadi milik Pasha Atas kesepakatan dengan Pasha Bu Diana pun sangat kecewa dan tentunya sangat marah kepada Pasha Dan juga Pajar Atas apa yang sudah disepakati Pajar dan Pasha Tapi pastinya Pajar dan Pasha tidak akan membatalkan perjanjian yang sudah mereka tanda tangani Dan di adegan berikutnya Pajar, Lia dan juga dewa kini sudah sangat yakin Kalau sudah ada orang yang sengaja merusak mobil Pak Arman hingga membuat rem mobil Pak Arman menjadi blong Di episode malam ini juga terlihat ada video rekaman CCTV pada saat mobil Pak Arman kecelakaan Kira-kira siapa ya guys yang sedang memutar video tersebut Apakah si Sengklek Roni atau mungkin Pajar, Dewa dan juga Lia Karena mungkin saja Dewa atau Lia menemukan Pleidis milik Roni yang berisi rekaman CCTV Apakah di episode malam ini Pajar dan Lia akan membantu Dewa dan berhasil menemukan bukti yang kini sedang Dewa cari Tentunya kita semua berharap agar semua bukti kejahatan para antagonis yang membagongkan itu akan segera ditemukan Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.20 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini